Halo Sobat IPOS, kembali lagi di channel Rusto Media kali ini saya akan memberikan tutorial cara install program toko baik IPOS 4 ataupun IPOS 5 disini cara untuk paling mudahnya yaitu melalui CD kawan-kawan bisa lihat di depan itu ada CD program Resto terus yang keduanya itu mulai dari kiri ya program Resto, program apotek dan klinik, program toko IPOS 4, final edisi IPOS 4.0 FE, program toko IPOS 5 standar, IPOS 5 profesional dan di tangan saya itu program toko IPOS 5 edisi ultimate nah edisi ultimate ini berbeda dengan serial yang IPOS standar dan profesional serial itu dia semacam kode ya, kalau dongle ini semacam flash disk dijolokkan cara installnya mudah, kalian jika CD nya sudah datang tinggal buka segelnya, segelnya nanti ada disini saya contohkan seperti ini ya, ini segel yang sudah dibuka nanti disini ada segelnya, kecuali dengan yang dongle kalau dongle itu di dalamnya ada flash disk, jadi otomatis segelnya itu bukan ada disini tapi di flash disknya oke, pertama-tama kita buka nah disini kita dapat CD panduannya ya CD panduan dan CD programnya ini kita ambil saja CD programnya bagi kawan-kawan yang tidak mempunyai CD Room seperti saya ini di khususkan pakai CD Room eksternal seperti ini ya ini saya pakai eksternal kalau misalkan tidak ada CD Room terus kita tidak punya CD eksternal bagaimana sih cara installnya? tenang saja, kita ada websitenya kalian bisa klik icon di atas nanti ada panduan instalasi download dan install file IPOS 5 baik IPOS 5 ataupun CD program yang ada di depan ini pertama kita colokkan dulu oke, kalau sudah tercolok kita buka kita masukkan CD Room yang tadi ya ini ada CD nya kita keluarkan CD nya ini kita masukkan CD IPOS nya ya ini CD IPOS 5 Pro maaf CD IPOS 5 Ultimate nah CD nya seperti ini ini original nya kita masukkan oke, jika sudah loading seperti ini masuk kita kembali ke tampilan layar Windows nya oke, kawan-kawan disini kita sudah kembali di layar Windows nya kita tinggal klik file manager nya atau file explorer kalian bisa cari di Windows search file explorer seperti ini ya file explorer kita buka disini ada disini ada disini ada CD Room nya ya kalian bisa klik atau double klik kiri nanti muncul seperti ini disini ada beberapa pilihan ada install program toko IPOS 5 standar ini adalah professional ultimate dan inspirasi beast server system jadi kalian harus pilih salah satu ya sesuai produk yang kalian beli misalkan IPOS 5 standar maka kalian harus klik IPOS 5 standar dan inspirasi beast server system inspirasi beast server system ini itu ialah database untuk program toko IPOS 5 jadi kalian pilih ya karena disini saya tesnya pakai IPOS 5 ultimate jadi saya pilih IPOS 5 ultimate dan install juga inspirasi beast server system nya kita install program toko IPOS 5 ultimate disini sudah ada mulai instalasi ya disini ultimate sudah terbuka tutup dulu program untuk menginal instalasi saya coba cek tidak ada ya kasus seperti itu biasanya karena di text manager saya sudah jalan nih nah ini ya karena tadi saya masih pakai IPOS 5 ultimate ini ya saya end text dulu ini saya silang kalau kawan-kawan pasti sudah langsung berhasil ya nah nanti muncul pop-up seperti ini kalian tinggal klik lanjut lanjut kembali karena saya sudah ada file nya sebelumnya saya sudah install ya jadi yes aja kalau tidak ada berarti nanti langsung lanjut ya langsung disini klik lanjut ini di checklist lalu klik lanjut lagi lalu klik pasang disini akan memproses instalasinya lalu klik lanjut kalau sudah kita jangan jalankan dahulu kita uncheck ke sini lalu kita selesai setelah itu kita install yang namanya inspirasi bis server system disini di klik saya setuju sebelum setuju kalian bisa baca dulu untuk ketentuan ya pada program tokonya kalau sudah klik lanjut klik lanjut klik lanjut kembali klik yes klik lanjut klik pasang klik lanjut 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 selamat menikmati oke ini sudah selesai berarti kita klik selesai dan ini kita bisa tutup lalu kita keluarkan CD nya nanti sudah keluar disini sih kita sudah terinstall ya program Tokayapos 5 Ultimate serta database nya yang ini ini untuk access android nya untuk tutorial nya sampai sini saja jika ada kendala pada instalasi bisa hubungi kontak di deskripsi jangan lupa like video ini jika bermanfaat tekan tombol subscribe nya untuk membantu kita ya agar channel nya terus maju jangan lupa tekan tombol lonceng nya untuk tidak ketinggalan video terbaru dari kami sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati